Di tengah keluhan masyarakat atas melejitnya harga beras, Presiden Jokowi Dodo menyampaikan bahwa harga beras di pasaran justru mengalami penurunan. Jokowi mengatakan harga beras di pasar Johar dan pasar Cipinang sudah turun. Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu ya. Coba dicek di pasar Indok Cipinang. Coba dicek lagi ke pasar Johar. Jadi yang apa, pasar-pasar beras itu harus dicek. Coba kalian datang ke pasar Cipinang, cek harganya turun atau naik. Cek di pasar Johar, di Kerawang, naik atau tidak, turun atau tidak, cek. Sudah turun. Ya pemirsa menurut data United States Department of Agriculture USDA pada 2023 produksi beras giling Indonesia mencapai 34 juta metrik ton. Angkanya turun 1,2 persen dibanding 2022 sekaligus menjadi rekor terendah dalam 4 tahun terakhir. Sementara itu produksi beras di sejumlah negara tetangga tercatat meningkat. Pada 2023 produksi beras giling Vietnam naik 1 persen menjadi 26,9 juta metrik ton. Kemudian produksi Thailand naik 5,2 persen menjadi 20,9 juta metrik ton. Dan produksi Kamboja naik 2,8 persen menjadi 5,9 juta metrik ton. Dari data USDA sejumlah negara Asia Tenggara meraih surplus beras pada tahun 2023. Surplus terbesar diraih Thailand yang pada 2023 memproduksi beras 20,9 juta metrik ton. Sedangkan konsumsinya hanya 12,5 juta metrik ton. Hal ini membuat Thailand surplus beras sekitar 8,4 juta metrik ton. Sementara itu Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang produksi berasnya lebih rendah dibanding konsumsi. Menurut USDA pada 2023 produksi beras Indonesia mencapai 34 juta metrik ton. Sedangkan konsumsinya 35,0 juta metrik ton. Sehingga ada defisit sekitar 1,0 juta metrik ton. Karena mengalami defisit, Indonesia tahun 2023 terpaksa mengimpor beras giling sebanyak 3,5 juta metrik ton. Angkat tersebut menjadikan Indonesia sebagai importer beras terbesar kedua di dunia. Satu peringkat di bawah Filipina. Adapun impor beras Indonesia pada 2024, tampaknya akan meningkat lagi. Hal ini lantaran ada penambahan kuota impor beras sebanyak 1,6 juta ton dari kuota awal 2 juta ton. Indonesia di tahun 2024 berpotensi mengimpor beras sebanyak 3,6 juta ton.